Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di pembahasan ujian akhir semester TKBSM Universitas Terbuka tahun 2021 titik 2 nah di video kali ini kita udah sampai part 3 artinya kita akan bahas soal nomor 3 oke langsung saja ke soalnya sebuah bola jatuh dari ketinggian 6 meter dan memantul dengan ketinggian 4 meter dan seterusnya apabila setiap bola tersebut menyentuh daratan bola tersebut akan memantul 2 per 3 kali ketinggian sebelumnya maka setelah pantulan keberapa bola berada pada ketinggian 64 per 81 meter B berapa panjang lintasan dari pergerakan bola sampai bola menyentuh daratan untuk yang kelima kalinya mungkin ilustrasinya seperti ini ya ada bola ketinggian 6 meter kemudian di jatuhkan nah set di jatuhkan untuk mempermudah ilustrasinya kita bisa gambarkan seperti ini jadi kan tadi harusnya ini ya jadi jatuhnya bolanya kan secara vertikal jadi nanti ya tingginya akan sulit dituliskan nah untuk mempermudah bisa tuliskan seperti ini nah ini gerakan bolanya jadi yang pertama turun ini turun ya kemudian mantul pantulan pertama naik pantulan kedua pantulan ketiga pantulan keempat pantulan kelima dan seterusnya nah ini tingginya pertama 6 kemudian tinggi yang kedua pantulan kedua itu 4 nah setiap kali bola memantul itu 2 per 3 jadi kan kalau 6 kali 2 per 3 kan sama dengan 4 nah kita bisa dituliskan berarti tinggi satunya itu 6 tinggi 2 nya itu 4 nah R nya sama dengan 2 per 3 loh simbolnya kenapa R itu rasio teman-teman jadi kan ini harusnya kalau kita ke konsep matematika itu berarti ini masuk ke deret geometri ya deret geometri nanti ini ada 2 deret ada yang deret turun ada yang deret naik nah kalau deret geometri kan baginya rasio oke yang ditanya itu yang pertama N untuk PN sama dengan 64 per 81 ketinggian 64 per 81 itu untuk pantulan keberapa kemudian yang B panjang lintasan setelah bola menyentuh dataran 5 kali nah yang pertama nanti kita akan ada 2 cara yang pertama kita akan bahas cara dengan logika saja jadi cara yang paling simpel kita gak pakai rumus gak pakai rumus direct geometri gak pakai yang susah-susah kita pakai yang simpel saja oke jadi untuk yang A ini kita misalkan PN itu ketinggian bola setelah pantulan ke N jadi ini yang mungkin sering salah jadi untuk yang P1 nanti jadi ketinggian bola setelah pantulan pertama itu kita pilih yang 4 kenapa yang 4 karena ini ya kata-katanya setelah pantulan kalau ini yang tingginya 6 itu kan menurun bolanya jatuh nah mantulnya baru ini berarti pantulan pertama itu 4 jadi direct yang pertama itu 4 tapi kita gak pakai direct atau apa kita langsung aja tulis P1 sama dengan 4 atau kita dapat peroleh 4 ini dari mana dari tinggi sebelumnya kita kalikan R 2 per 3 jadi kan kalau kita tuliskan ini kalau kita hitung 6 sama 3 kita bisa corak dulu ini 1 ini 2 berarti kan 2 kali 2 4 begitu ya nah kemudian untuk P2 itu ya sama berarti tinggi sebelumnya apa? 4 kita kalikan dengan 2 per 3 jadi tinggi sebelumnya kali 2 per 3 itu 8 per 3 jadi nanti bola yang ini tingginya adalah 8 per 3 nah kita cari kita cari terus ini P3 P4 P5 sampai kita temukan nanti hasilnya 64 per 81 logikanya seperti itu aja sederhana nah ini kita peroleh tinggi sebelumnya 8 per 3 kita kalikan 2 per 3 hasilnya 16 per 9 jadi tinggi ini itu 16 per 9 nah kita tulis terus kemudian kita tuliskan lagi P4 16 per 9 kali 2 per 3 kita peroleh 16 kali 2 32 9 kali 3 27 nah berarti ini tingginya 32 per 27 oke berarti ya kita lanjutkan terus sampai kita peroleh nampak per 81 nah ternyata kalau kita 32 per 27 kita kalikan 2 per 3 hasilnya 64 per 81 kita peroleh saat P5 berarti nanti nnya sama dengan 5 ya sesimpel itu aja berarti kita peroleh nnya sama dengan 5 jadi gak pakai rumus gak pakai yang susah-susah jadi kita bisa simpulkan setelah pantulan ke 5 bola berada pada ketinggian 64 per 81 meter gitu untuk yang B yang perlu teman-teman garis bawahi panjang lintasannya jadi kita tulis dulu nih berarti T1 tingginya 6 nih terus T2 nya berarti 4 kayak tadi lah terus T3 terus T4 T5 jadi kita tinggal nyalin aja sama seperti yang nomor A nah kemudian kok T6 gak enggak pak karena kita menghitungnya apa sampai bola menyentuh daratan untuk yang kelima kalinya jadi sampai pantulan kelima aja jadi ini lintasan yang hitam sama merah yang merah sama hitam ini berapa nah berarti kan kita tinggal menjumlahkan saja kita menjumlahkan saja pertama kan ini 6 ini yang merah itu yang turun yang hitam itu yang naik jadi ini garis titik-titik merah itu turun artinya titik-titik hitam itu naik sebenarnya saya ulangi lagi ya saya percaya lagi walaupun harusnya gerakannya gini ya gerakannya harusnya seperti ini bulannya turun naik turun naik turun naik turun naik nah ini saya gambarnya ke samping untuk mempermudah saja jadi itu harusnya gerakannya vertikal nah ini saya ulangi lagi jadi yang 6 itu karena ini kan pertama gerakannya turun 6 kemudian 4 kemudian turun lagi 4 makanya ada 2 4 nya kemudian naik 8 per 3 kemudian turun 8 per 3 jadi ini 8 per 3 ini disini ya ini 8 per 3 ini ketinggiannya nih 8 per 3 terus kemudian ini ketinggian 16 per 9 agak 16 per 9 terus kemudian yang terakhir ketinggiannya 32 per 2 7 nah itu makanya ini yang naik terus turun lagi ada 2 lagi 16 9 16 9 terus 32 per 2 turunnya juga ada 2 nah boleh gak kita nuliskannya misalkan 2 kali 8 per 3 boleh aja misalkan dituliskannya seperti ini ya terus ditambah 2 kali 16 per 9 ditambah ini tadi harusnya ada ini ya 6 ditambah 2 kali 4 ditambah ini 2 kali 32 per 27 nah nuliskannya seperti ini juga boleh ya enak kan mana aja lah teman-teman itu sama aja artinya nah kemudian kita tinggal hitung saja hasilnya nanti 682 per 27 atau kalau kita bentuk pecahan campuran hasilnya 257 per 27 nah kemudian kita bisa simpulkan jadi panjang lintasan sebuah bola menyetuh daratan 5 kali adalah 257 per 27 gitu teman-teman oke selanjutnya kita akan menjawab soal yang tadi AB kita pakai cara matematik atau pakai rumus ya pakai rumus-rumus di direct geometri ya jadi untuk menjawab soal A karena ditanya ketinggian bola ya ketinggian bola saat 64 per 81 berarti kita pakai rumus N gitu ya jadi kita apa namanya pertama kita tentuin dulu A nya sama dengan 4 sama ya kayak tadi kenapa hanya 4 karena setelah pantulan gitu ya setelah pantulan ini jadi karena setelah pantulan jadi kita peroleh A nya sama dengan 4 R nya sama dengan 3 oke berarti kita langsung saja substitusikan ke rumus ini ya oke A nya 4 terus R nya 2 per 3 UN ya 64 per 81 nah kita tinggal solve aja nih nah kemudian kita peroleh ini 16 per 81 lulu lulu gitu pak gimana kok bisa peroleh ini simple ya teman-teman ya kita lakukan apa namanya sederhanakan aja hilang 64 sama 4 nya kita coret loh kok bisa coret pak sebenarnya ya kita mengalihkan hal yang sama di kedua ruas ya di ruas kanan kita kalihkan supaya 4 nya habiskan tujuan nya kita ngilangin 4 ya supaya 4 nya habis kita kalikan 1 per 4 nah kalau kita ruas kanan kita kali 1 per 4 ruas kiri juga kali 1 per 4 gitu nah jadi sebenarnya yang kita coret itu 4 dengan ini kemudian yang 64 ini dengan yang ini 4 yang ini gitu ya teman-teman ya jadi nanti 64 pg4 itu sama dengan 16 makanya kita peroleh ini 16 ya teman-teman 81 nya masih tetap terus ini 2 per 3 n-1 nya berupa menjadi 2 per 3 n kali 2 per 3 n-1 loh kok bisa gitu pak gitu nah ini teman-teman ingat ya apa namanya sifat-sifat di sifat-sifat di segitiga eh kok segitiga sifat-sifat di polinomial misalkan ada A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N nah ini sama nih jadi ini A nya 2 per 3 itu A nya ini pangkatnya nih ini N-1 kita bisa anggap bisa tuliskan menjadi N ditambah min 1 gitu ya makanya kita bisa peroleh 2 per 3 pangkat N 2 per 3 pangkat min 1 gitu ya teman-teman jangan bingung oke kita lanjutkan nah ini 2 per 3 pangkat min 1 nya kita ubah menjadi 3 per 2 nah sesuai dengan rums polinomial lagi cukup banyak ada A per B pangkat min 1 itu sama dengan B per ya seperti dibalik ya teman-teman jadi 2 per 3 3 per 2 nah tinggal kita selesaikan lagi kayak tadi supaya mudah jangan ini di begini nanti bolak-balik itu ya gak apa-apa sih dibagi tapi ya kita cara yang lebih simpel aja supaya 3 per 2 habis kita kali inverse nya atau kali kebalikannya jadi kali 2 per 3 nanti ruas kiri juga kita kali 2 per 3 nah itu nanti tinggal kita coret-coret 3 coret dengan 3 gitu ya terus kemudian misalkan 2 dengan 2 gitu nah terus yang ini ini bisa coret gak nih wah gak bisa coret yaudah kita kaliin seperti biasa 2 kali 16 nanti 32 3 kali 81 nanti 243 yang kanan berarti sisa 2 per 3 pangkat N aja oke tinggal kita mengubah 32 sama 243 ini dalam bentuk pangkat nah 32 itu itu 2 pangkat 5 jadi 32 itu 2 pangkat 5 terus yang 243 itu 3 pangkat 5 gitu ya kita ubah ya 32 sama 243 nya 2 pangkat 5 sama 3 pangkat 5 nah kemudian kita bisa satukan nih karena pangkatnya sama kita bisa jadi 1 2 per 3 pangkat 5 kenapa kok disatukan pak karena supaya sama dengan yang samping ini kan sama nih 2 per 3 pangkat 5 ini 2 per 3 pangkat N berarti N nya ini nanti sama dengan Li 5 karena kan diunsur sama dengan kanan sama dengan kiri harusnya sama nah ini variabelnya N berarti ya kemungkinan N yang bisa cuma Li 5 supaya nilai kiri sama nilai kanan itu sama jadi kita jadi kita peroleh N nya sama dengan 5 atau di sifat sifat cukup banyak juga dikasih tau sih kalau seperti ini ya seakan-akan memang ini dicoret gitu tapi sebenarnya enggak ya logikanya masa ada yang dicoret sebenarnya enggak tapi dicoret oke kita berarti sudah ketemu N nya sama dengan 5 berarti sudah terjawab jadi ya ini memang perhitungannya agak lebih sulit gitu tapi ya ini akan penting akan apa enak digunakan kalau misalkan ketinggiannya itu besar banget jadi mungkin seribu berapa gitu kan kita enggak mungkin kalau ini kan relatif kecil kita bisa manual kayak tadi cuma sampai kelima ya pantulan kelima kalau misalkan N nya 100 kita kan enggak mungkin nulis P1 P2 P3 sampai 100 gitu ya teman-teman oke kita lanjutkan yang B untuk yang B ini yang ditanya panjang lintasan panjang lintasan berarti kita akan mencari panjang ini ya jadi kan boleh jatuh sini 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 panjang lintasan ini tapi jatuhnya bukan ke samping tapi vertikal ya gini cuma ini kan gambarnya untuk mempermudah saja nah untuk yang vertikal ini kita bisa bagi deretnya menjadi dua yang merah ini adalah deret turun ini saya namakan deret satu ini kan turun semua nih ke sini terus ke sini ini ini yang merah deret turun terus kita cari S5 kenapa S5 karena ini ya teman-teman dari soalnya bola menyentuh daratan untuk yang kelima kalinya gitu jadi sampai ke 5 kalau misalkan soalnya sampai ke 6 berarti kita tambahin satu lagi ini S6 kita cari nah untuk yang deretnya kedua deret naik itu A nya itu sama dengan 4 jadi suku pertama sama dengan 4 ini ya 1 2 3 4 makanya yang kita cari S4 untuk R nya sama gitu jadi kita untuk nyari panjang lintasan kita jumlahkan saja deret 1 sama deret 2 nya gitu ya jadi nanti panjang lintasannya ya S5 tambah S4 S5 dari deret 1 S4 dari deret 2 oke kita langsung jawab saja untuk rumut S itu S N sama dengan A kali R bangkat N min 1 per R min 1 gitu nah kemudian kita langsung jawab jadi dari deret 1 kemudian ini deret 2 ya kita tinggal substitusikan saja dari sini ya A nya itu sama dengan 6 terus R nya 2 per 3 sama ini A nya sama dengan 4 ini R nya 2 per 3 nah sama ini R nya tinggal dipangkatin saja terus dikurang 1 ini dikurang 1 sama sesuai dengan rumus nah tinggal kita menghitungnya saja nah menghitungnya pun nggak begitu sulit harusnya jadi ya 2 per 3 pangkat 5 ya 2 pangkat 5 kayak tadi 3 2 3 pangkat 5 2 4 3 kemudian dikurang 1 nah 1 ini kita bisa ubah menjadi 2 4 3 per 2 4 3 kenapa kok 2 4 3 karena kita menyamakan penyebutnya ini ya teman-teman ya 2 4 3 2 4 3 itu nah kemudian yang bawah kita hitung juga itu 2 per 3 kurang 1 ya ini sama seperti tadi ini harusnya ubah menjadi supaya menjualnya sama ini 3 berarti atas juga di 3 3 per 3 kan 1 bisa diubah menjadi 3 per 3 begitu ya jadi ya kita 2 kurang 3 itu min 1 berarti 3 berarti nanti kita peroleh min seperti 3 udah tinggal selanjutnya kita kurangin saja min 21 per 243 nah min sama min itu nanti hasilnya positif ya teman-teman ya kalau dibagi nah tinggal kita kalikan saja ini sebenarnya kita kali kalau saya menghitung gini kalau ada yang dibalik gitu ya ini kita kali 3 kita kali 3 kan bawah kali 3 atas kali 3 ya karena itu jadi ini 18 kan ini nanti habis ya ini tinggal 18 sama 243 kita sederhanakan dulu kemudian kalau kita sederhanakan nanti ini 3 coret sama ini jadi 81 81 bagi 3 lagi berapa 27 berarti nanti yang bawah itu 27 yang ini 2 makanya nanti 2 kali 2 1 sama dengan 422 bawahnya 27 itu ya teman-teman yang hitungnya ya sebenarnya gak susah-susah banget kok ngitungnya oke untuk yang kedua berarti ini tadi udah nah ini sama caranya ya samain penyebutnya 81 81 kemudian sama ini nanti dikalikan lagi ini kali 3 kali 3 saya taruh sini aja nah ini kan 3 ini dibagi 27 tinggal 4 kali 65 minnya kan jadi positif ini min dibagi min 4 kali 65 260 gitu ya teman-teman ya nah kemudian tinggal kita menghitung panjang lintasannya jadi panjang lintasan sama dengan S5 dari daerat 1 ditambah S4 dari daerat 2 nah kita tadi peroleh S5 nya itu 422 per 27 S4 nya itu 260 per 27 kita tinggal jumlahkan saja jadi kita peroleh 682 jadi 422 tambah 260 itu 682 bagi 27 kita jadikan pecahan campuran jadi 25 7 per 27 nah jadi kalau pecahan campuran kan berarti kita bisa apa namanya bisa memperkirakan oh berarti tinggi-tingginya itu 25 meter koma sekian-sekian jadi tinggal kita tinggal hitung saja 7 per 27 itu sekitar berapa kalau kita mau menghitung ini secara manual bagaimana caranya jadi kalau untuk menghitung secara manual kita tinggal pakai cara pembagian pistol seperti biasa atau pro-gapit jadi ini 682 yang ini 27 dibagi 27 682 dibagi 27 jadi kita pandang dulu ini 68 68 68 27 dikali berapa paling mendekati 68 berarti kan dikali 2 2 nya kita tulis atas dikali 2 hasilnya 54 kita tulis bawahnya kemudian kita kurangkan 8 kurang 4 itu sama dengan 4 6 kurang 5 sama dengan 1 kemudian 2 nya kita turunkan jadi 1 4 2 nah 142 27 kali berapa yang mendekati 142 dikali 5 oke dikali 5 berarti hasilnya 27 kali 5 135 nah kita kurangkan lagi ini gak bisa berarti ini pinjam 1 ya ini ini jadi 3 1 nya ke sini jadi 12 12 kurang 5 hasilnya 7 nah dari sini nih jadi kita udah peroleh 27 ini apa 682 bagi 27 berarti nanti 25 nya ini 27 kan sebagai base nya ini ya 27 per nya per nya tidak berubah 25 nya ini nah kemudian sisanya kita tuliskan atas ini tapi pak kalau bolanya itu mantul terus gak dibatasi 5 kali ini pak jadi mantul terus sampai bolanya berhenti sendiri bagaimana pak panjang lintasannya pak nah jadi untuk case ini dia mengerjakannya sebenarnya mirip ya teman teman mirip kayak tadi jadi ya kita tinggal kerjakan saja bedanya yang disini kita menggunakan deret tahingga ini sama hanya sama ayat deret pertama yang deret turun itu 6 yang deret 2 itu 4 hanya R nya sama nah bedanya disini ini pakai S tahingga nah berarti panjang lintasannya apa ya S tahingga dari deret 1 ditambah S tahingga dari deret 2 oke berarti kita langsung jawab ingat rumus S tahingga itu sama dengan A per 1 min R ini harusnya tahingganya kecil kegedean nulisnya nah kemudian deretnya berarti S tahingga sama dengan kita langsung substituskan saja jadi 6 hanya 6 disini hanya 6 terus 1 min 2 per 3 ini tangkap 3 per 3 ini hasilnya 1 per 3 tasnya 6 kemudian ini dibalik atau ya ini kali 3 atau sekali 3 hasilnya 18 kemudian yang deret kedua sama ya tinggal 6 nya kita ganti 4 karena yang beda cuma A nya ini tinggal 1 min R 1 min 2 per 3 ini atasnya 4 jadi ini sama nanti 1 kurang 2 per 3 hasilnya 1 per 3 jadi 4 per 1 per 3 sama dengan 4 kali 3 per 1 seperti tadi di kali 3 atas kali 3 kan ini sebenarnya kita kali dengan angka 1 jadi ini coret sama ini habis kan seperti 3 kali 3 pak nulisnya gedean pak yaudah saya agak keatasin dikit biar nyoretnya enak ya ini 3 3 habis 4 kali 3 langsung kita peroleh 12 sama lah ya sama jadi tinggal kita jumlahkan ini kan angkanya malah bagus ya kalau tadi sambil lintasan ke 5 angkanya malah jelek per peran ini malah bagus jadi kalau kita tuliskan panjang lintasannya kita jumlahkan tinggal 18 ditambah 12 sama dengan 30 jadi untuk apa namanya kalau tidak dibatasin ini sudah mantul berapa kali atau sudah apa namanya dibatasin kepatulan ke 5 itu ternyata hasilnya bagus ya angkanya sama dengan 30 jadi panjang lintasan bola adalah 30 meter nah untuk soal yang seperti ini jadi kalau panjang lintasannya tidak dibatasin sampai pantulan ke berapa ada cara cepatnya caranya adalah menggunakan rumus panjang lintasan ini jadi khusus digunakan untuk bola yang dijatuhkan panjang lintasannya itu adalah 1 plus R per 1 min R dikali T itu saja ini sebenarnya rumus ini juga didapat dari tadi dari penjumlahan S T hingga tambah S T hingga gitu nah ini akan lebih cepat karena hitungannya akan lebih enak kita masukkan aja kan 1 plus 2 per 3 1 min 2 per 3 dikali 6 1 plus 2 per 3 ya kita pandang ini menjadi sama seperti tadi ya ini menjadi 3 per 3 gitu ini kemudian ini juga jadi 3 per 3 ini kan jadi 5 ini jadi 1 jadi 5 per 3 1 per 3 kali 6 nah kemudian 3 nya kita cancel habis loh ini ini lagi nih loh kenapa bisa habis kayak tadi ini kali 3 bawah kali 3 ini kan sebenarnya kita kalikan dengan 1 ini corot sama ini corot sama ini ya tinggal sisanya 5 kali 6 berarti hasilnya 30 jadi lebih cepat dari yang tadi tapi ada ini cara apa namanya cara cepat lah cara bimbel ini cara bimbel jadi kalau misalkan ada soal seperti ini ini ya matematika 5 detik kita pakai aja ini 6 sama 2 per 3 jadi ketinggalan bola sama saat dijatuhkan dengan 2 per 3 sama R nya ya 2 per 3 nya nah simpelnya gini kita tambahin aja jadi 3 per 2 kita tambahin 5 terus kita kurangin 3 kurang 2 itu 1 dikalikan berapa tingginya 6 hasilnya 30 jadi kalau soal seperti ini kita bisa ngerjainya ya kurang dari 5 detik lah gitu teman-teman oke jadi kesimpulannya ya panjang lintasannya adalah sama dengan 30 kalau bolanya tadi ya mantul terus-menerus tanpa dipatasi sampai pantulan berapa pantulan berapa gitu oke sampai jumpa di video selanjutnya amen selamat menikmati